Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat semuanya Nah, untuk kali ini saya akan berbagi sedikit tips buat kalian semuanya Biar tidak jenuh saat memegang smartphone yang wallpaper-nya itu-itu saja Maka sekarang ini kita akan merubah menjadi gonta ganti dengan tampilan wallpaper yang berbeda-beda seperti punya saya ini Sebelum memulai video ini, alangkah lebih baiknya teman-teman mengasih subscribe Dan aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video selanjutnya Serta like di bawah video Terima kasih Oke, langsung aja kita ke video tutorialnya Nah, untuk mengubah tampilan wallpaper berubah-ubah secara otomatis Kita bisa menggunakannya dengan bantuan sebuah aplikasi yang bisa kalian download di Playstore Atau link-nya sudah saya sediakan di deskripsi video ini Oke, langsung aja kita pergi ke Playstore Nah, tinggal kalian ketikkan auto wallpaper Setelah itu kalian install aplikasinya Nah, jika sudah kita tinggal klik buka Dan kita izinkan untuk auto wallpaper mengakses foto, video, dan fill di perangkat ini Nah, di aplikasinya sudah tersedia beberapa gambar Nah, jika kalian ingin membuat wallpaper dari foto pribadi atau gambar pribadi kalian Silahkan kalian klik tombol plus atau tambah ini Selanjutnya, pilih satu persatu gambar yang ingin kalian masukkan Jika sudah, kalian klik mulai Nah, disini kalian disuruh memasukkan nama album Kita klik tambahkan Nah, lalu kalian klik untuk pengaturan Nah, kalian klik untuk mengaktifkan Nah, lalu kalian klik untuk pergantian otomatisnya Antara kocok telepon dengan lock screen Tergantung yang mana yang ingin kalian pakai Jika kalian kocok telepon, berarti kalian harus menggoyang-goyang telepon Untuk perubahan otomatisnya Dan jika kalian pilih lock screen, berarti kalian Ketika kalian mematikan layar smartphone dan menghidupkan kembali Otomatis Foto atau gambar wallpapernya akan berubah secara otomatis Terus, kalian pilih album Oke, terakhir untuk perubahan gambar secara aca Atau sesuai dengan susunan gambar yang telah kita pilih tadi Oke, selesai Oke, terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai Terima kasih yang telah subscribe dan like Wassalamualaikum Wr Wb